. Hasil survei lembaga political weather stations, PWS, menunjukkan paslon 02, Prabowo-Gibran, masih yang tertinggi dari dua paslon lainnya. Survei PWS ini dilaksanakan pada tanggal 21-25 Januari 2024, di 34 Provinsi C Indonesia. Jumlah sampel sebesar 1.220 responden, diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak sederhana, atas data pemilik nomor HP di seluruh Indonesia, yang pernah menjadi responden dalam survei-survei PWS sebelumnya. Survei ini memiliki marine of error, 2,81%, dan pada tingkat kepercayaan, level of confidence, sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon, dengan responden berpedoman kuesionar. Survei yang digelar oleh lembaga political weather stations, PWS, menunjukkan elektabilitas pasangan nomor 2, Prabowo-Subianto-Gibran-Rakabuming-Raka, menembus angka 52,3%, atau yang tertinggi ketimbang dua kandidat lainnya. Sementara pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaymin Iskandar, berada di posisi kedua, dengan 21,3%, dan pasangan Ganjar Pranoma-Mahfud MD 19,7%. Kemudian yang tak menjawab sebesar 6,7%. Jika tren elektabilitas Prabowo-Gibran bertahan terus sampai pencoblosan, maka Pilpres 2024 berlangsung satu putaran saja, kata Direktur Riset PWS Syarazani, dalam konferensi persnya secara daring, pada Jumat 26 Januari 2024. Selain itu, hasil survei PWS menunjukkan, mayoritas responden atau 57,4% berkeinginan supaya Pilpres 2024 digelar satu putaran saja. Sementara 30,2% menunjukkan tak masalah, jika pemilu digelar satu atau dua putaran. Kemudian 12,4% responden lainnya tak setuju jika Pilpres digelar satu putaran. Sebagaimana diinginkan mayoritas publik Pilpres hanya satu putaran saja, kata dia. Lembaga PWS tercatat sebagai salah satu dari 63 lembaga survei, yang sudah mendaftar sebagai lembaga survei jejak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilu 2024 di KPU. Pasangan Prabowo-Gibran juga terlihat unggul, dalam survei terbaru, lembaga survei Indonesia LSI, pada Januari 2024 ini. Hasil survei LSI, elektabilitas Prabowo-Gibran selama Januari, naik 1,6%, dari bulan sebelumnya, menjadi 47%. Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, 23,2%, mengengguli pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang memperoleh 21,7%. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax